Intro Pandemi COVID-19 tak pelak menjadi ujian bagi kita semua. Namun pandemi juga menjadi momentum untuk bisa berubah, beradaptasi, agar selamat dari COVID-19, agar keseharian kita terus bergulir. Vaksinasi kini terus kami gencarkan. Tapi menjaga protokol kesehatan juga tetap menjadi kunci. Dalam berita berikut ini, Anda akan menyaksikan rangkuman upaya kita bersama melawan COVID-19 lebih dari satu tahun terakhir. Termasuk juga bagaimana Liputan 6 berusaha tetap menghadirkan informasi yang aktual, tajam, terpercaya, dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Dicek dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif. Corona. Untuk kondisi siang hari ini di rumah sakit darat COVID-19 memang belum diisi oleh pasien COVID-19, namun berdasarkan instruksi dari Presiden Republik Indonesia. Pertama diberlakukannya PSBB di Terminal Kampung Melayu. Saat ini situasinya begitu sepi. Hari ini Liputan 6 siang akan langsung menyampaikan sejumlah informasi dari rekan saya, David Rizal, yang akan bersiaran dari rumah. Halo, selamat siang, David. Silahkan. Saudara, selamat siang. Dan untuk Liputan 6 siang kali ini spesial, saya bersiaran langsung dari rumah saja. Ya, Reza, seperti yang Anda sampaikan. Tetap di rumah agar kita dapat mencegah penyebaran COVID-19. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!